Intro Untuk mengembangkan dan menyuarakan akan keberadaan bahasa negara pada bulan bahasa dan sasra tahun 2018 ini Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan seminar nasional yang bertempat di Hotel Grand Madani Mataram Dalam seminar nasional ini hal yang ditekankan adalah bagaimana cara menjaga keberadaan bahasa negara agar eksistensinya tetap bertahan Selain itu tak kalah penting bahasa daerah yang seringkali digunakan sebagai bahasa ibu pun harus dijaga dan dipertahankan Sebagaimana negara Bineka Tunggal Ika bahasa daerah adalah satu bagian dari identitas suatu daerah Bahasa yang menjadi pembeda dengan daerah lain dan fungsi bahasa Indonesia adalah untuk menyatukan Dalam hal ini perlu adanya peran berbagai pihak untuk menjaga eksistensi bahasa sastra Indonesia dan daerah Sehingga baik bahasa Indonesia ataupun daerah kelestariannya dapat terjaga Sesuai dengan yang diungkapkan juga oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam acara seminar nasional tersebut Menyampaikan bahwa memang eksistensi bahasa Indonesia haruslah mendapat support dari pemerintah daerah Selain itu untuk menjaga keberadaan bahasa ini tentu menjadi PR bersama Apa saja yang dibutuhkan? Namun ia mengungkapkan yang paling penting adalah bagaimana cara mencintai bahasa persatuan ini sendiri Siapa lagi yang akan mencintai eksistensi bahasa Indonesia kalau bukan pemerintah daerah juga Kalau masih minimnya pembuatan lokal ini sepuluh yang paling penting Ya itu yang harus kita terus tingkatkan terus ke depan Dadang Sunendar Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud mengungkapkan Bahasa Negara sebagai alat pemersatu untuk bersama Sebagai alat komunikasi antar daerah, antar budaya Terutama sebagai jati diri bangsa tentunya harus dijaga bersama Jangan sampai melupakan keberadaan bahasa negara ini Selain itu ia juga mengatakan agar tidak melupakan bahasa daerah yang harus dilindungi dan harus tetap hidup Oleh karena itu ia meminta kepada pelindung bahasa daerah untuk bekerja sama dengan baik Terutama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia Semoga negara kita tetap bersatu Nah bahasa negara ini memang bahasa yang menjadi alat komunikasi kita bersama Yang menjadi alat komunikasi antar daerah, antar budaya Dan terutama juga sebagai jati diri bangsa kita yang harus kita jangka bersama Jangan sampai kita melupakan keberadaan bahasa negara ini Karena sebagian dari masyarakat kita menganggap urusan bahasa ini sudah selesai Namun terkait hal ini ia juga menegaskan bahwa bukan berarti anti dengan bahasa asing Sebab ia justru mengatakan bahwa pada ranah ketiga Mendorong masyarakat juga untuk menguasai bahasa asing untuk kebutuhan daya saing bangsa Hanya saja meskipun menguasai bahasa asing ia mengimbau agar tetap mengutamakan bahasa Indonesia Hal ini sesuai dengan slogan badan bahasa Yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widewati, CAT TV Terima kasih telah menonton!